Atas nama PT Basariah Manir Group, kami mengucapkan HUD RI yang ke-77, Indonesia maju, merdeka! Peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, SPBU Basariah menggelar santunan anak yatim bertempat di lokasi SPBU di Kaliabang Bumur Jalan Raya Pejuang, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dalam kegiatan santunan tersebut, SPBU milik ahli waris keluarga besar Haji Basar memberikan santunan kepada sekitar 200 anak yatim yang tinggal di Kelurahan Pejuang dan Harapan Jaya dengan paket santunan berupa uang dan sembako. Hadir dalam acara santunan anggota DPRD Kota Bekasi Haji Arif Rahman Hakim, SH. Kiai Haji Muhammad Toyib, Ustadz Haji Khairir Sirots, Ustadz Ubaidillah Khalid, Ustadz Syaiful Bahri serta ratusan anak yatim sebagai tamu istimewa di acara tersebut. Acara santunan berlangsung khidmat di awali pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Kori Ahmad Fairus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Ya ayyumah Ustaz Syaiful Bahri melanjutkan dengan memimpin pembacaan surah Yasin bersama-sama Usai membaca Yasin, Ustaz Ubaidillah Khalid melanjutkan lagi dengan memimpin pembacaan tahlil Usai tahlil Acara dilanjut dengan sambutan anggota DPRD Kota Bekasi Haji Arief Rahman Hakim SH dan tausia agama oleh Ustaz Haji Haidir Sirots Ustaz Syaiful Bahri Jaga hati-hati dan mudah berlagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pada hari ini, SPBU Basah Rian mengadakan acara Masak Kurang dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Yaitu dengan melaksanakan acara santunan nyati. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Ibu-ibu nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus ke alam dunia oleh Allah SWT? Untuk apa Allah mengutusmu ke alam dunia ini? Di jawabannya nabi, innamadu istu liutan binama karimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan ahlak. Salah satu ahlak, kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah, yaitu kita bersyukur kepada Allah SWT. Prosesi acara santunan ditutup dengan pembacaan doa dipimpin Kiai Haji Muhammad Toyib atau yang akrab di Sapa Ustadz Jadun. Mau baca doa apa? Amin. Mau baca doa apa? Amin. Ayo amin, amin aja. Amin, amin aja. Semoga nanti ya, apa? Buka ya. Baca doa ya. Baca doa, Allah SWT. Malu benar. Ya. Bapak beri sini, tambah legang, tambah tuk. Al-Fadimah Kemudian diteruskan dengan pemotongan tumpeng syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang dilakukan pengelola SPBU Basyaria Haji Suparman dan Haji Sulaiman. Dalam acara potong tumpeng anggota DPRD Kota Bekasi Haji Arief Rahman Hakim mendapat kehormatan dari keluarga Besar Haji Basyar dengan pemberian potongan tumpeng pertama. Usai potong tumpeng acara dilanjut dengan makan siang bersama para anak yatim. Salam Allah SWT Salam Allah SWT Salam Allah SWT Salam Allah SWT Mereka dipersilahkan makan sepuasnya aneka menun yang disuguhkan. Setelah makan siang barulah dilakukan penyerahan santunan yang diserahkan langsung perwakilan keluarga Besar Haji Basyar yakni Haji Suparman dan Haji Sulaiman. Para anak yatim tampak senang dan berbahagia menerima paket santunan, berisi uang dan sembako dari keluarga Besar Haji Basyar pemilik SPBU Basyaria. Ahmad Sarkasi melaporkan dari Bekasi. Ya Pak Haji, SPBU Basyaria hari ini menggelar kegiatan apa nih Pak Haji? Acara putri ke-77 kita mengadakan santunan yatim. Yang kedua, apabila ada nama konsumen yang sama dengan nama orang tua kami, yaitu nama Besar, Haji Basar, maka akan mendapatkan bensin gratis. Bensin gratis, motor atau pemobil. Yang ketiga, kita mengadakan motor price, yaitu hadiah langsung, apabila konsumen yang membeli BBM di SPBU kami, di SPBU Basyaria, akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah. Berhadiah langsung? Berhadiah langsung. Jadi undi yang beruntung akan mendapatkan bensin, akan mendapatkan hadiah langsung dari SPBU Basyaria, SPBU kami. Terus kegiatan ini terkait dalam rangka apa ini? Dalam rangka FUT RI yang ke-77. Terus menyambut 10 muharom. Harom, 10 muharom. Berbarangan dengan, kita gabungin dengan FUT RI yang ke-77. Soal santunan yatim, itu ada berapa anak yatim yang santunin? Kurang lebih kita 200 anak yatim. Itu setiap bulan sekalipun, kita memang rutin. Setiap bulan, kelurahan harapan jaya maupun pejuang. Karena ini 10 muharom, kita gabungan sekalian 17-an. Terus anak yatimnya dari mana aja tuh? Kelurahan pejuang dan harapan jaya. Terus apa yang diberikan ke anak yatim itu, Bang Haji? Itu alhamdulillah ada dingkisan sedikit, apa namanya sembako, amplop. Kita makan bersama sama anak yatim. Terus tujuan dari santunan yatim itu, apa Bang Haji? Cari berkah aja. Cari barokah, agar supaya kita semua jendak berkah dari berkahnya anak yatim. Terus ini apa, harapannya apa ini, Bang Haji? Untuk ya usaha Bang Haji sendiri gitu ya? Ketukannya usaha ini semakin berkah, semakin maju. Juga orang tua kami yang sudah diada juga mendapatkan keberkahan, keampunan dan juga kenyapatan di dalam bubunnya.